Kementerian Keuangan, buka-bukaan mengenai alasan dibalik UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengatur kenaikan pajak hiburan minima 40% dan maksimal 75%. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Lydia Kurniawati pada selasa 16 Januari 2024 menjelaskan bahwa tujuan pemerintah meretapkan pajak hiburan minima 40% adalah untuk kemanjirian fiskal daerah yang selama ini masih bergantung kepada pemerintah pusat. Lydia menilai bahwa selama ini pemerintah daerah masih hanya mengandalkan transferan anggaran dari pemerintah pusat. Maka perlu untuk mencari cara agar penerimaan daerah lebih besar untuk dapat membiayai programnya sendiri. Namun Lydia menegaskan tidak semua sektor hiburan akan dikenakan tarif pajak 40% hingga 75% dan hanya 5 sektor yang khusus orang-orang tertentu saja yang akan terkena tarif besar tersebut. Sektor hiburan lain seperti bioskop, pagelaran musik, sirkus, pacuan kuda, wahana air atau kolam renang, peragam busana dan lainnya akan mengalami penurunan dari 35% menjadi maksimal 10%.